Intro Halo semuanya bonsai Senang rasanya bisa terus menyampa kalian di dalam channel pecinta bonsai ini Dan kali ini saya akan berbagi tips dan juga melakukan expose akar pada bonsai onrock yang saya miliki ini Jadi bonsai ini jenis pico sound plus ya Yang saya gunakan onrock ini Dan kemarin sudah saya buka plastik yang membungkus akar dari bonsai ini Saya tidak sempat membuatkan video Jadi hari ini saya akan berbagi tips dan juga informasi kepada teman-teman pecinta bonsai Bagaimana teknik yang saya gunakan dalam membuat bonsai onrock jenis amplas ini Oke Jadi Ketika kalian ingin membuat bonsai di atas batu Usahakan pilihlah jenis bonsai yang Jenis pico ya Yang memiliki sistem perakaran yang memang cocok di atas batu Dengan sistem perakaran yang serabut dan mudah menempel di batu Itu menjadi salah satu alternatif Kemudian Usahakan ketika kalian membuat bonsai onrock ini Kalian tanam terlebih dahulu di tanah Biarkan liar ya Liar dan juga jangan melakukan pembentukan ranting Ataupun pemotongan ranting Sebelum sistem perakaran bonsai yang kita program di atas batu Memang sudah merekat di atas batu ya Jadi Saya ground Saya biarkan di liar di tanah Akan tetapi batu yang ini ya Ini saya sebenarnya ini diisi plastik Mulai dari sini saya bungkus dengan plastik Kemudian diisi tanah baru diletakkan di tanah Nah kemudian Setelah kita ground seperti ini Maka batang dari bonsai ini Usahakan jangan dipotong atau jangan dipotong terlebih dahulu ya Dibiarkan liar setelah mencengkram Akarnya mencengkram seperti ini Baru kita melakukan pemotongan pada ranting-ranting Yang kita sudah loss sebelumnya Selanjutnya Setelah Di ground Kita biarkan Beberapa cabang yang memang Kita fokuskan loss Untuk Membuat bonsai onrock ini Cepat tumbuh Dan sistem perakaran cepat merekat di atas batu ya Nah ini semeton bonsai Jadi ini merupakan bekas Ranting yang tumbuh ya Yang saya liarkan Ini sudah sangat besar Mungkin sejempol saya ya Jadi ini saya liarkan Sehingga Setelah akarnya Saya kira sudah cukup mencengkram Saya baru potong Ini baru potong kurang lebih satu minggu yang lalu ya Jadi ada beberapa ranting yang memang saya Loss Fokus untuk Memompah atau Membuat Sistem perakarannya Cepat Menempel di batu ya Dan ini ranting kedua Ini bekas ranting yang juga cukup besar Mungkin Setara dengan yang tadi Saya potong Baru satu minggu yang lalu Nah ini ranting kedua Kemudian Ini ranting ketiga teman-teman Ini Ya ini bekas Potongan juga Hari ini saya akan Menaikkan bonsai ini ke pot Oke Tapi karena Ini masih perlu program Jadi setelah merekat di batu Ini prosesnya belum berhenti teman-teman Jadi setelah Merekat di batu Kita juga perlu melakukan Nah ini kan gerak dasarnya sudah Sudah saya tentukan Dari waktu program tersebut Kemudian setelah Kita melakukan pengelosan Dan ini sudah menempel di batu Selanjutnya kita Melakukan pembentukan ranting Oke jadi ini rantingnya masih kecil-kecil Oke semuanya bonsai Jadi kita Gali terlebih dahulu Untuk mengekspos Atau Memindahkan bonsai ini ke Pot ya Oke semuanya bonsai Jadi ini Sistem perakarannya Seperti ini ya Seperti ini Ini sudah Sangat merekat ya Jadi saya kira Program bonsai on block ini Sangat berhasil Karena hasilnya sudah Terlihat seperti ini Oke Kita pindahkan ke pot Media yang saya gunakan disini Yaitu Pasir Tanah yang subur Pupuk Pupuk kandang ya Bisa menggunakan Pupuk Sapi Ataupun Kambing Yang terpenting adalah Jangan sampai Terlalu Banyak pupuk Itu juga tidak Baik Bebaik kita Menggunakan campuran Satu banding Satu Oke Nah Ini Nah ini Bonsai yang kita akan Posisinya seperti ini Teman-teman Jadi Ini merupakan Tampak depan dari bonsai ini ya Tampak depannya seperti ini Kemudian kita Baru timbun menggunakan tanah Oke Jadi walaupun kita Menaikkan bonsai yang sudah Di program Akar di atas batu ya Jadi kita setelah Menaikkan Ke pot seperti ini Usahakan juga setengah dari Sistem perakarannya Ditutup Dengan menggunakan tanah ya Atau ditimbun Nah Nanti setelah Ada ranting-ranting yang mulai tumbuh Baru Baru kita angkat sedikit demi sedikit Ini juga untuk mengurangi tingkat Stres dari suatu bonsai Walaupun tanaman juga memiliki Tingkat stres ya Jadi kita tidak Bisa Seenaknya Karena tanaman juga Bisa stres Oke Oke sementon bonsai Jadi Selanjutnya kita Semprot dulu Untuk membersihkan Tanah-tanah yang menempel Di bagian atas ya Kita semprot Agar lebih Bersih Dan juga lebih Enak dipandang Ini batu yang saya gunakan Di sini ya Batu biasa Karena Waktu membuat Itu tidak punya batu karang Jadi saya menggunakan batu biasa Jadi Setelah Pertumbuhannya Biasa ya Atau sudah beberapa minggu Mungkin Dua minggu Baru saya akan Melakukan pengawatan Pada ranting-rantingnya Oke Karena kalau sekarang Melakukan pengawatan Takutnya nanti Rantingnya mati ya Karena Tadi kita Expose akarnya Atau kita cabut Dari ground Jadi saya biarkan Terlebih dahulu Nanti setelah Beberapa minggu Baru saya akan Melakukan pengawatan Oke Jadi Seperti ini ya Nah Ini tampilan belakangnya Kemudian ini gerak dasarnya Nanti Saya akan Arahkan ini terus ke bawah Tapi Sesuaikan juga dengan Besarnya ini ya Agar terlihat proporsional Ini sudah Menurut saya bagus Gerakannya Jadi Dalam membuat bonsai Kita harus Berkarya seni sendiri ya Jiwa seni kita Kalau kita gabungkan dengan Atau bandingkan dengan Seni Seni bonsai yang lain Atau orang-orang lain Maka Kepuasannya kurang Jadi kalau Saya pribadi Dalam membuat bonsai Tidak pernah berpatukan Pada orang lain ya Kita fokus pada Seni kita sendiri Wah Ada ayam lewat Oke Jadi sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton